Jadi memang malam ini kita temanya adalah New Generation of Dangdut Dimana memang saat ini Dangdut lagi pada ada di suatu masa puncak Dan itu sekarang ini banyak generasi-generasi muda Utama kalau kita lihat tadi kan Pemisi orang sekarang Dan generasi-generasi muda Yang lucu-lucu yang cute Semuanya nyanyi jangkut Bahkan tadi kita juga Misalnya Unity yang tidak bisa nyanyi jangkut Bahkan El Rumi, kemudian Keisha, Kaparo Terus kemudian Apa namanya tadi Unity Semuanya nyanyi jangkut Jadi intinya sih Apa namanya Tadi di dalam show memang Dilihatkan sekali bahwa anak-anak muda Apa sih generasi yang berbeda dan unik Di Indonesia dan rumah tua ini selama tahun-tahun Ya kalau kita lihat Pasti setiap Apa namanya Pergantiannya Di setiap event pasti berbeda-beda Kalau tadi kita lihat kan Kemasan-kemasannya juga berbeda Terus kemudian temanya Terutama yang paling membedakan adalah tema ya Kali ini temanya adalah New Generation of Dangdut Sehingga kita kumpulkan semua anak-anak muda Yang memang mereka Ini ya Misalnya penyanyi jangkut Bisa nyanyi jangkut Dan juga kita buat mereka menyanyi jangkut gitu Dan tadi kita lihat juga bahwa Kita ternyata Indonesia mempunyai Talent-talent yang sangat luar biasa Musumnya adalah Yang saya yakin itu adalah Mereka warna untuk musim jangkut di Indonesia Bu, Indonesia Love Award 2023 Dibadakan perhatian dari Pak Sandi Selalu Kalau apa namanya Pak Sandi memang Sebagai Menteri Apa namanya Parekraf ya Parekraf dan juga Menteri Pariwisata Itu memang Belum sangat perhatian Terhadap Dangdut Bukan hanya malam ini Tapi sebelum-sebelumnya juga Bahkan juga Saat ini Sedang mengusahakan Bagaimana Dangdut Di Api UNESCO Sebagai Musik asli Nah jadi Kalau saya lihat Karena Dangdut adalah Bagian dari Seni Budaya Kreatif Indonesia Maka Itu adalah bagian dari Pak Sandi Dan Kelihatan sekali Beliau Sangat mengatasi Apa yang Sudah kita lakukan Bahkan kemarin juga Pemenang dari Dangdut Akademi Asia Mendapatkan perhatian Dari beliau Untuk Bisa pada balik Dan kemudian juga Apa namanya Menyiarkan Tentang bagaimana Panwisata Indonesia Begitu Bu ini termasuk Terobosan dari Tim Ibu Untuk sebabnya Bekerjasama dengan Arengk Kemenkrab Apalagi tidak ada Shooting video clip juga Ada di Daerah-daerah wisata gitu Bu Shooting video clip Oh iya Betul-betul sekali Jadi Kan Yang kita kasih apresiasi Salah satu adalah Salah satunya adalah Video clip Jadi Kayak video clipnya Sri Devi Yang pergi ke Pulau Seribu itu Itu juga Apa namanya Atas izin Atau bantuan dari Pak Kambiagaul Jadi Tadi kita juga Ngobrolin Bagaimana Kalau kita Nanti Di video clip Di daerah-daerah Wisata yang lain Dan beliau juga Bersedia Nanti akan Bantu kami Untuk membuat video clip Supaya lebih keren gitu Dan Sekarang itu Mengampilkan Kekayaan Atau daerah wisata Indonesia Berarti bisa dibilang Ini salah satu misi Indonesia sendiri Untuk Apa namanya Mendukung Geraknya Pariwisata Pariwisata Buat Indonesia sendiri Pastinya kan Kalau seni Dan pariwisata Itu kan saling Berindisan Dan saling Sebenarnya Saling apa ya Saling mengisi ya Dan Keperkaitannya Sangat erat sekali Jadi Menurut Kami sih Memang harus Disatukan ya Supaya Dua-duanya Adalah menjadi Kekuatan Dan menjadi potensi Indonesia Sehingga Dari sisi Wisata Maupun dari sisi Budaya Menjadi Kekuatan ekonomi Yang luar biasa Bukan harapan Ibu ke depannya Untuk danut di Indonesia Seperti apa sih Ibu? Harapan kami Untuk dapet Indonesia Tentunya Mudah-mudahan Ini akan semakin maju Kemudian akan Menjadi semakin Luar Semakin banyak Orang mencintai Mencukai dangdut Bukan hanya di Indonesia Tapi juga di negara-negara lain Dan mudah-mudahan Anak-anak muda di Indonesia Juga semakin Banyak yang Menggemari dangdut Dan juga Untuk para Musisi Juga para Seniman Dangdut Dan juga para Pencinta musik dangdut Terus berkreativitas Sehingga Semakin banyak Lagu-lagu Dantuk Diciptakan Dan dinyanyikan Juga di Pantungan seluruh Masyarakat Indonesia Sehingga Bundang Terutup Bisa menjadi Kekuatan musik Indonesia Yang akan Bisa Mengembara Keseluruhan Oke Terima kasih banyak